Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. 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 Sebaliknya, jika kepuasan nasabah atau konsumen tidak terjadi akibat tempat dari pelaksanaan pelayanan, manajemen pelayanan bank yang tidak baik, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakpuasan. Sehingga banyak nasabah, banyak konsumen yang beralih ke bank sebelah atau kompetitor kita. Dan pada akhirnya, apa istilahnya tingkat keuntungan. Karena kita tidak ada yang beli, mungkin juga tengah lumaha dan lain sebagainya yang dapat dari pelayanan tadi, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan lapang. Dan pada akhirnya, karena keuntungannya sedikit, maka biaya terutama pukos, biaya tetap dari perbankan kita seperti biaya listrik, biaya bayar genaga kerja, dan lain-lain, termasuk KPK dan TUMUM, ini tidak bisa terbiayai dengan bank. Yang pada akhirnya, laba rugi kita ini akan selalu menerusnya. Lama tahun, ini akan berdampak tidak baik bagi bank yang tempat kita kerja, sampai akhirnya bank kita akan menjadi pilot dan kebangkutan. Dan ini tidak kita inginkan, karena pada saat rangkut ini, tidak sekedar kita dapat kesangun, tetapi secara sustainable, berkelanjutan kita menjadi pengangguran. Dan kehilangan pekerjaan, seperti itu. Dan ini tidak diinginkan, karena sebenarnya hal lewat dibangkutan. Maka dari itu penting kiranya, bagaimana memiliki pelayanan. Jadi pelayanan ini ada yang sifatnya tangible, berwujud seperti misalkan kata-kata ruangan dari pemainer, meja, pidas merawu, kemudian meruangan dan mulai chat, berbroad. Dan lainnya terkata dengan baik, kemudian juga dari para pegawai pakaian, kemudian etika dalam menyampaikan, kemudian menyambut kita sebagai konsumen juga dilakukan dengan baik. Bahkan beberapa bank memiliki slogan ada 3S, ada 7S, masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan pelanggan sampai kuat dengan layanan-layanan yang dimiliki oleh mereka. Nah, 3S misalkan dari mulai batang konsumen, dari mulai satpam, tepang pakir, sampai customer service, dan valet, itu selalu ramah. Kemudian salam, apa kabar ibu hari ini, bagaimana kabar keluarga, bagaimana padahal dia tentu baru ketemu mungkin ya, atau bahkan tidak paham, tidak tahu dengan keluarga kita. Tetapi semacam sebuah SOP yang sudah selalu ditanyakan, dan ini akan menjadikan sebuah perasaan hormat dari konsumen, dari nasabah kepada kita. Dan senang mereka. Kemudian kita juga dihormati dan semakin sedang, semakin sedang. Kemudian juga mereka merasa nyaman, dan pada akhirnya merasa puas, aja tinggal dengan layanan yang kita miliki. Nanti harus diikuti juga dengan pelayanan-pelayanan lainnya, termasuk harga yang murah, atau harga yang terjangkau. Kemudian juga tempat cabang kita mudah dijangkau, kemudian juga peran dari, pada produk-produknya yang bervariatif, dan sangat bermanfaat bagi konsumen. Juga mengikuti bagian dari layanan, termasuk juga mobilitas tentang layanan mobile banking. Kemudian yang lainnya juga ini, karena beberapa konsumen, beberapa nasabah ini kan beda nasabah, beda karakter, beda keinginan ya. Ada titul nasabah yang cintar, kemudian dia berhitung, ini mungkin harus hati-hati dari sisi marihim lima. Kemudian ada nasabah yang karena mobilitas pekerjaannya tinggi, maka dia tidak ingin mengantri lama-lama. Sehingga saya rasa ini layanan seperti ini, termasuk mobil banking, internet banking, merasa perlu untuk orang-orang ini gitu ya. Bahkan selalu ini kan banyak banget yang melayani nasabah, buka rekening saja sudah bisa online gitu ya. Dipandu dengan administrator dan operator yang ada di virtual tadi gitu. Sehingga memudahkan mereka untuk tidak datang ke kantor, sudah antri, palkirnya juga sudah tidak kebagian. Ini kan yang mengakibatkan mereka ini menjadi terhambat. Apalagi pekerjaan mereka ini sangat banyak yang luar biasa gitu ya. Ini keinginan-keinginan dan kebutuhan inilah yang harus berusaha diimplementasikan, direalisasikan, supaya nasabah ini bisa puas setelah tercapai melalui pelayanan tentu saja. Dan setelah puas mereka akan loyal, dan setelah loyal mereka akan membeli produk kita, sehingga produk kita laku dan kita mendapatkan sebuah keuntungan laba yang luar biasa tinggi, yang pada akhirnya kesejahteraan perbuatan, kesejahteraan perusahaan juga bisa terjadi peningkatan. Nah, kali ini bisa tercapai menangkala pelayanan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah. Nah, dari KDD, mahasiswa, dan mahasiswi seperti apa? Memanage pelayanan yang ada di dalam. Hari ini saya rasa kelompok umat yang terdiri dari Anidra Simkan, NPM D1-2004-238, kemudian juga Ajri Pak Yuham, NPM D1-2004-384, kemudian N. Sri Rahayu, NPM D1-2004-351, sudah siap untuk memberikan. Presentasi dihadapkan kita bersama dengan tema menuju dengan pelayanan bank. Dan kepada rekan anugerah, Sri Rahayu, Ajri Pak Yuham, saya rasa langsung saja dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi, pencarian materi, kemudian diskusi dengan teman-teman, kelompok lima, ya, dari Simkan, Sri Rahayu, Ajri Pak Yuham, dan makalanya sudah saya terima, terima kasih. Dan kemudian hari ini dipersentasikan banyak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya rasa kepada Simkan, Sri Rahayu, dan Ajri Pak Yuham, Bapak, persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi, memang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Sukhmaya di SEMM, salah kodosen pengampu mata kuliah studi pelayakan bisnis, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat umur, sehat, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti pekuliahan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Meli Sinirahayu, ada pun anggota dari kelompok lima, yaitu Anugrah Pingkan Pratiwi Kasenda, kemudian Ajri Pak Yuham, kemudian saya sendiri Meli Sinirahayu. Ada pun materi presentasi kali ini, yaitu tentang manajemen pelayanan bank. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Pingkan Pratiwi Kasenda, dipersilahkan. Pengertian manajemen pelayanan bank dan layanan bank. Manajemen pelayanan bank, pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah pelayanan dapat dilakukan secara langsung, artinya karyawan langsung berhadapan dengan nasabah. Ada pun pelayanan tidak langsung, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh mesin anjungan tunai mandiri ataupun ATM. Pelayanan bank, menurut pandangan kita, layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya seperti membantu atau adanya percintaan kepada pihak lain untuk mengenangi kebutuhannya secara sukarela. Standar pelayanan bank, karena pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan haruslah mengandung baku motu pelayanan sehingga penerapannya dapat membawa nampak positif bagi perusahaan. Standar pelayanan perbankan sangat penting menyiap industri permakan berkembang semakin besar seiring dengan kebutuhan nasabah yang juga meningkat dan kompleks serta membutuhkan standar penampilan layanan, pengetahuan, dan keterangkan mengenal produk dan jasa yang ditawarkan oleh Pak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang layanan jasa perbankan. Perbankan juga menyediakan layanan jasa lainnya dan memudahkan transaksi keuangan nasabah, baik untuk kebutuhan bisnis maupun personal. Layanan jasa perbankan itu ada banyak macam. Berikut macam-macam layanan jasa perbankan. 1. Surat kredit berdokumen atau letter of credit atau LSI. Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh isu limbang atas dasar permohonan tertulis, atlisian, atau dirinya sendiri pada beneficiary untuk membayar atau menerima darah, menginjinkan bank lain untuk membayar atau menerima mengambil alih darah. Apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi yang janji tertulis yang diterbitkan oleh isu limbang. 2. Bank Garansi Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk wartak yang terbitkan oleh bank kepada nasabah yang mengakibatkan bank akan melayar kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila pihak yang dijamin dalam kurung dalam hal ini nasabah yang sangkutan mengalami wanforestasi. 3. Inkaso Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah dalam kurung baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penabihan terhadap surat-surat berharga dalam kurung baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan pembayar atau tertarik yang berada di tempat lain dalam kurung dalam atau berubah negeri mengetujui pembayarannya. 4. Keliring Keliring adalah perhitungan utang-tihutang antara peserta keliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menerahkan surat-surat berharga dan surat dagang yang telah ditapkan untuk dapat perhitungkan. 5. Transfer Transfer merupakan salah satu produk dan layanan jasa keuangan yang paling populer digunakan oleh masyarakat. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. 6. Self-Deposit Block Self-Deposit Block adalah fasilitas penyimpanan barang merahga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. 7. Uang Elektronik Uang Elektronik adalah pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan pengguna harus mengetuarkan sejumlah uang atau top-up terlebih dahulu kepada penarbit dan disimpan dalam bentuk saldo. Uang elektronik terbagi dalam dua jenis yaitu berbasis chief dalam kurung jenisnya umumnya berbentuk kartu. Selain itu ada yang berbasis shareter. Jenis ini umumnya berbentuk aplikasi yang diinstal pada smartphone. Uang elektronik tentunya banyak membantu masyarakat mulai dari berbelanja, membayar layanan tol hingga membayar layanan transportasi publik tanpa perlu khawatir melalui uang tunai dan berlama-lama menunggu uang kembali. Selanjutnya, manajemen pelayanan bank berbasis standar operasional prosedur. Manajemen pelayanan perbankan sebagai upaya secara sistematis dan berukur sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pengawasan, dan evaluasi bagi pencapaian perubahan perusahaan maka salah satu output-nya adalah berupa SOP atau standar operasional prosedur. SOP perbankan ditinjau dari sisi standar service, seller, maupun satpam ini standarnya dilihat oleh sikap, penampilan, dan skill untuk pelayanan dikemukakan di kelima dimensi serta di mana instrumen ini dapat digunakan secara umum oleh perusahaan-perusahaan jasa terdiri yaitu tangible dalam kurung berwujud seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan personel, dan media komunikasi, reality liberty dalam kurung keandalan, kemampuan melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan kepat dan terpercaya, responsiveness dalam kurung daya tangan, kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat untuk ketambahkan asuransi dalam kurung keyakinan. Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Empati dan kurung empati secara untuk peduli memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu penerapan standar operasional prosedur pada teller dan customer service dalam pelayanan akabat. Kesopan ini dibentuk bertujuan agar pegawai petugas mengembang konsistensi dari umat kinerja dalam unit kerjanya, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi masing-masing posisi dalam organisasi. Kesimpulannya, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah bank, menunjukkan bahwa jika tingkat kualitas pelayanan baik, maka akan meningkatkan kepuasan pada nasabah. Dan sebaliknya, jika tingkat kualitas pelayanan menurun, maka kepuasan nasabah pun akan menurun di pulang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk sesi tanya-jawab akan dilaksanakan di WA Group. Bilang itu, Fikol Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jangan lupa di sini, dan kemudian ikan. Dan sekali jika pelayanan lagi menurun, maka akan berdapat signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga jika mereka tidak puas, karena pelayanan yang kita berikan, maka mereka cenderung akan beralih ke bank sebelah kompetitor. Pada akhirnya kita banyak ditinggalin, konsumen kita menjadi sedikit bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi tidak ada dan pada akhirnya kita akan kesulitan menutup biaya-biaya yang kita keluarkan setiap bulannya. Dan lambat tahun pasti akan menjadi kebakerusan. Sebaliknya, jika kekuasaan nasabah bagus yang diakibatkan oleh klien yang semakin bagus, semakin meningkat, maka akan berdampak kepada kekuasaan nasabah yang semakin baik dan mereka akan bertahan, bahkan integritas mereka konsisten dengan komitmen mereka terlalu ada di bank kita. Orang bilang nyebutnya loyal, loyal, loyal. pelanggan terhadap bank kita. Nah, sehingga kita memiliki nasabah yang inti atau pelanggan dan kita juga cenderung akan merekrut kembali nasabah-nasabah atau konsumen yang lainnya. Sehingga jika sudah tertulis seperti itu, kita diharapkan kita akan mendapatkan peningkatan keuntungan dari kisah laba. Kemudian juga pada akhirnya, kesejahteraan, salah satunya kesejahteraan karyawan, karena kesejahteraan perusahaan meningkat, maka kita akan mendapatkan pula kesejahteraan baik dalam sisi pinjangan-pinjangan maupun karana-prasarana yang diberikan oleh perusahaan. Karena perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai itu dikarenakan pendapatan yang luar biasa besar. Begitu ya. Lebih baik terima tadi Meli menyimpulkan seperti itu. Dan kita kupas sedikit ya apa yang tadi disampaikan oleh Ilham juga. Coba kita buka lagi ya slide-nya. Oh iya. Ini barangkali Meli pingkan sama Ilham. Ada yang salah atau bagaimana ya. Ini tugasnya, tugas studi kelayakan bisnis ya. Padahal manajemen pelayanan bank yang dimaksud disini adalah tugas mata kuliah manajemen terbankan ya. Yang disini apa lupa atau mungkin copy paste dari tugas Anda dari studi kelayakan bisnis atau bagaimana ya. Jadi dapat juga terang paham. Bahwa disini ada tugas studi kelayakan bisnis. Mau dibilang studi kelayakan bisnis bank juga tidak kena gitu ya. Jadi mohon dikoreksi lagi ya. Ini tugas kata-kata. Kemudian tadi pingkan tadi di awalnya menyampaikan setelah Meli membuka sebagai sebagai moderator MC pembuatan ini ya. Jadi tadi pingkan. Nah di pingkan di luar yang sama juga ya. Kayaknya di rumahnya banyak pelihara burung ya. Sampai suaranya bergemuruh dan banyak ada suara-suara burung. Tetapi syukur Alhamdulillahnya tetap suara pingkan masih kedengaran. Ya khawatirnya suara burung lebih keras daripada penyampaian yang dikankan sampaikan ya. Nah tadi Pingkan menyampaikan tentang Ini ya Satu Management pelayanan bank Nah ini tentang definisi Tapi saya rasa ini tadi sudah cukup paham Sudah cukup Bisa dipahami Nah ini Layanan, ini tadi Ilham Nyebut bahwa beberapa produk Layanan itu tadi ada Galsi, dan garansi Invaso Tapi memang dalam layanan itu ada Yang sifatnya SOP Jadi ya Mungkin beberapa teman-teman Pelayanan itu ada yang Dari sisi SOP Jadi Ini ada lima dimensi Yang sifat tangible, tadi yang di awal Saya sudah sampaikan Bahwa layanan itu Yang tangible itu bersifat Bermujudnya Seperti penampilan kebunyakannya Kemudian penampilan para pegawainya Jadi Anda nyaman melihat para pegawai yang rapi Wangi Kemudian selalu berkosmetik Kalau perempuan Seperti di BGB itu Itu ada penjangan kosmetik Khusus untuk perempuan yang di frontliner Bahkan kalau setelah sholat duhur pun Kan sering melihat Dari bang sholat kembali Itu sebetulnya itu tidak hanya Berdaya sosialita Tetapi memang tuntukan dari SOP Seorang pegawai Perempuan yang di frontliner Bahkan ada tunjangannya Kosmetik yang begitu dibeliin Jadi jika sudah dibeliin Ternyata tidak dipakai Dan tidak digunakan Itu kena SP1 Karena tujuan perusahaan itu Selalu membuat nyaman Kuas dari konsumen Karena konsumen senangan Lihat yang good looking Kemudian setelah dibeliin Dari sisi etika Kemudian Public speaking Juga ini Bagus Membuat nyaman Para Konsumen Nasabah Kemudian juga dari Responsif Ada nasabah yang bertanya Bagaimana cara Pembukaan tertemun Berapa bunganya Mereka dengan Sangat sabar Memberikan penerangan Ikhlas juga Memang dalam penyampaian itu Konsumen kan beda-beda Ada yang tipe konsumen Sabar Ada yang tipe konsumen Nyeyel Ada yang tipe konsumen Hitung-hitungan Dia Tanya-tanya Belum tentu juga Dia Nabung Atau Dia 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 hanya membanding-bandingkan Kita tetap harus Dengan sabar Karena melayani Sehingga Dibujuk mereka Apa yang menjadi Kebutuhan Dan keinginan Kita Realisasikan Nah ini yang Mereka banyak Butuhkan Dan inginkan Secara SOP Adalah ini Kemudian Reability Keandalan Dimana Keandalan ini Kemampuan Melaksanakan Biasa Yang dijanjikan Dengan tepat Dan terpercaya Jadi Kalau misalkan Ibu Misalkan Silahkan Kalau memang sibuk Ibu tinggalkan Nanti Biar kamu yang Mengantarkan Ke kantor Nah ini Kalau andal Itu Setepat Nanti Ada yang Mengantarkan Kata oleh Kurir Mungkin Soft Atau mungkin Kita menyampaikan Produk-produk Tertentu Dengan Dengan sekian Dan ternyata Direalisasinya Juga Sama Sesuai Dengan apa Yang disampaikan Tidak BHP Atau tidak Apa Kalau begitu Berarti tidak Anda Dan beberapa Hal lain Kemudian Ada yang Layanan Di luar SOP Seperti tadi Clearing Transfer Itu Biasa Yang diinginkan Oleh Nasabah Dalam Bentuk Layanan Yang bukan SOP Kalau tadi Kan ini Jelas SOP Kalau ini Lebih Ke Improvisasi Produk Seperti Ada Keinginan Dari Nasabah Ingin Tidak Ngantri Kalau transfer Tidak perlu Harus datang Ke ATM Kemudian Kalau hari Minggu Pun Bisa Transaksi Bisnis Dengan Transfer Melalui Mobile Banking Layanan Itu Dimiliki Oleh Bank Itu Bagian Tadi Yang Disampaikan Oleh Ilham Selain Tadi Transfer Clearing In Perkembangan Zaman Sudah Mulai Berkembang Internet Banking Mobile Banking Jadi Anda Transaksi Itu Lewat Wallet Deposit Ke OPPO Ke GoPay Kemudian Certify Itu Di Mbanking Anda Sehingga Transaksi Anda Saldo Rekening Anda Meningkat Berkurang Berkurang Anda Tidak Berhubungan Langsung Ke Kantor Bank Belum Antri Belum Parkirannya Penuh Belum Antriannya Panjang Belum Anda Sibuk Dengan Aktifitas Yang Lain Sehingga Layanan Layanan Biasa Bank Ini Menjadi Sebuah Hal Yang Justru Dibutuhkan Dan Diinginkan Para Masjabat Dan Jika kita Mampu Memenuhi Apa yang Dibutuhkan Dan Diinginkan Maka Masjabat Konsumen Merasa puas Dan Akan Tetap Ada Di Kita Kalau Bang Beran Si Clearing Transfer Itu Sebetulnya Sudah Agak Jadul Jadi Proses Clearing Invaso Transfer Itu Kan Dulu Datang Ke Bank Mau Clearing Invaso Transfer Kalau Sekarang Cukup Di Endbanking Ada Pumbiaya 6500 Kalau Itu Langsung Di Situ Seperti Itu Kemudian Uang Elektronik Kemudian Gopay Shopify Dan Yang Lain Nah Kebanyakan Memahami Tentang Pelayanan Bank Itu Adalah Pelayanan Sop Ini Termasuk Responsiveness Daya Tenggap Masalah Ada Kamu Kemudian Dilayani Dengan Baik Kemudian Dikanyakan Keterluan Bahkan Isuren Pengetahuan Kesopanan Karyawan Serta Memempati Harap Untuk Keduli Memberikan Perhatian Pribadi Bagi Pelanggan Kadang-kadang Tanya Keluarga Bagaimana Ibu Bapak Keluarga Di rumah Sehat Atau Bagaimana Itu Akan Menjadikan Sebuah Kemistri Dan Membuat Mereka Nyaman Merasa Dihargai Merasa Diakui Sehingga Disini Akan Terjadi Sebuah Ikatan Antara Karyawan Bank Dengan Nasabah Yang Baik Yang Pada Akhirnya Mereka Puat Dan Tetap Akan Menjatuhkan Kemudian Peraturan SOP Yang Lain Seperti Juga Tadi Disampaikan Oleh Meli Kemudian Pak Ilham Dan Sebelum Melah Pingkan Jadi Saya Kira Ini Sudah Cukup Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Dan Silahkan Selanjutnya Jika Ada Hal-hal Yang Perlu Diskusikan Ditanyakan Silahkan Terima kasih Kelompok Lima Pingkan Meli Dan Ilham Yang Sudah Menyampaikan Presentasi Pada Hari Ini Luar Biasa Kemudian Silahkan Untuk Sesi Diskusi Dilanjutkan Di Terima Kasih Mohon maaf Juga Apabila Ada Danya Kesalahan Kalimat Kata Dan Penyampaian Yang Terima Bila Hittab Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh